Halo guys, selamat datang di channel gue, ResinGame Pada kesempatan kali ini, gue akan share aplikasi Screen Translator yang biasa gue gunain Buat nerjemain game-game dari luar ya kawan Khususnya game dari Cina, Jepang, ataupun Korea Yang biasanya menggunakan bahasa tradisional mereka Nah, seperti game Revelation yang gue mainkan ini Kalian mungkin bakal bingung ya Nah, ini questnya apaan sih, artinya apaan sih tulisannya Dan bakalan ribet banget kalau kalian harus nge-screenshot layar ini Lalu kalian nerjemain di aplikasi yang berbeda Jadi, aplikasi Screen Translate yang biasa gue gunain buat main game-game seperti ini adalah Ya, Screen Translate ya namanya Kalian bisa download aplikasinya langsung melalui Google Play Store kalian Di menu pencariannya kalian cari aja dengan kata kunci Screen Translate Jadi ini dia aplikasi yang sering gue pakai Terjemahkan di layar Screen Translate Gue udah download Yang ikonnya warna kuning, kalian jangan salah ya Untuk cara pakai aplikasi ini sendiri sangat simpel dan mudah digunakan ya kawan Nggak terlalu ribet Dan hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kalian udah menginstall Google Translate di HP kalian Karena Google Translate sendiri adalah sumber dari Screen Translate untuk menerjemahkan berbagai bahasa Oke, gue contohin cara pakenya mudah banget Kalian buka aja Aplikasi yang tadi udah kalian download Screen Translate Dan untuk sumbernya udah otomatis ke Google Translate ya Kalau kalian udah install aplikasinya Di sini kalian bisa pakai Google Translate yang offline ya kawan Kalian perlu download dulu Tapi di sini gue langsung pakai yang online aja Sebenarnya si aplikasi ini tuh gratis untuk digunakan ya kawan Tapi untuk beberapa bahasa yang lebih spesifik kalian harus Membeli konten premiumnya Seperti ini Bahasa sumber yang bakal kalian terjemahin Dan sayangnya untuk Cina simple, Cina tradisional, Jepang, dan Korea harus membeli dahulu Kalau kalian punya banyak uang kalian bisa beli aja Untuk mendukung developernya juga Tapi di sini gue Pakai aplikasi mode ya kawan Jangan bilang ke siapa-siapa Untuk mendapatkan aplikasi ini secara gratis Kalian bisa cari aja di browser kalian Dengan mengetikan Kata kunci Screen Translate Dengan tambahan mode ya kawan Kalian bisa download Gue gak share dimana gue download Kalian bisa cari sendiri Dan di sini gue pakai Auto Allanguage Jadi langsung otomatis mendeteksi bahasa yang bakalan gue translate Untuk bahasa target kalian bisa pilih ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Sesuai dengan pemahaman kalian Oke kalau udah sampai sini Tinggal menjalankan aplikasinya dengan menekan tombol power merah ini ya kawan Sampai berwarna hijau Dan tinggal izinkan aja untuk aplikasi ini memakai floating icon seperti ini Jadi ini dia yang bakal kita gunakan untuk men-translate dalam game nya Dan sekarang langsung aja kita menuju in game nya untuk men-translate beberapa bahasa yang ada di dalam game Oke sekarang udah masuk ke dalam in game revelation Dan ada floating icon disini Nah untuk menerjemain contohnya gue bakal menerjemain quest yang ada di sebelah kiri ini ya tulisan ini Caranya mudah kita tinggal tarik aja floating icon nya ke arah tulisan yang bakal kita terjemain Lalu tinggal klik aja ikon nya dan geser ke arah tulisannya Kalau tata letaknya udah pas kalian tinggal lepaskan aja tombolnya dan screen nya akan otomatis ter-translate seperti ini Jadi gimana cukup mudah kan pemakaiannya Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang penjelasan Yang gue berikan dari awal sampai akhir video ini Kalian bisa tulis aja Pertanyaannya di kolom komentar Gue akan jawab sebisa dan setahu gue Jadi terima kasih bagi kalian yang udah nyempetin klik dan nonton video gue Dengerin penjelasan gue dari awal sampai akhir video Gue berterima kasih kepada kalian dan mat ketemu di video-video gue selanjutnya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk beberapa gamer dari kalian See you in the next video Terima kasih